Hello guys, welcome back to my channel So, today's topic is about How to be a good parent So, saya akan kongsi dengan anda Empat jenis parenting Ataupun empat parenting style Dan salah satu daripada Empat jenis ini adalah Yang terbaik untuk dipraktikkan Sebagai ibu bapak Untuk mendidik anak-anak kita So, the first parenting style is permissive Maksudnya, kita Membelikan permission sepenuhnya Kepada anak-anak kita So, ibu bapak yang permissive ni Mereka selalunya tidak akan Mengawal, tidak ada batas Dan tidak ada rules langsung Untuk anak-anak mereka So, anak-anak tu akan bebas Melakukan apa-apa saja Tanpa batasan Jadi, kesan buruk terhadap anak tu Anak-anak akan Tidak mempunyai Self-control Tidak ada daya Kawal diri Mereka boleh melakukan sesuka hati Dan selalunya mereka akan Libatkan diri dengan Masalah-masalah sekolah Jadi, parenting style Yang permissive ni Tidaklah baik Sebab Anak-anak tidak dapat Membezakan apa yang baik Dan apa yang buruk Jadi, bila mereka dewasa nanti Mereka tidak akan Berdisiplin So, the next Parenting style is Neglectful Ibu bapa yang Mengabaikan Mereka tidak Melibatkan diri terhadap Perkembangan anak-anak Mereka tidak akan Mengambil berat Tentang Aktiviti Seharian anak-anak mereka Seperti seolah-olah Anak tu tidak wujud So, it is not a good Parenting style Because Kesan buruk terhadap Anak tu Mereka akan Jadi tidak Happy Bila mereka dewasa nanti Dan mereka akan Mengalami Masalah-masalah Sekolah Selalunya Kenapa mereka Mereka mempunyai Masalah-masalah Sekolah Sebab Ibu bapa yang Neglectful Yang mengabaikan Ini Mereka selalunya Tidak akan Memberikan Tunjuk ajar Kepada anak-anak mereka Sebab Every children Needs guidance Needs nurturing From From their parents So, bila tidak ada Tunjuk ajar Mereka tidak tahu Apa yang baik Dan apa yang buruk So, parenting style Yang ketiga Ialah Authoritative So, parents Parents yang Authoritative Mereka selalunya Mempunyai High expectation Terhadap anak mereka Walaupun mereka Mempunyai banyak Peraturan Banyak rules Untuk anak-anak mereka Tetapi mereka Tidak mengabaikan Perasaan Ataupun tidak Mengabaikan Pendapat anak-anak mereka Mereka masih Mengambil berat Bertimbang rasa Terhadap apa Yang dirasai Oleh anak mereka So, apa-apa Keputusan Ataupun apa Pertindakan yang Ibu bapa lakukan Terhadap anak mereka Mereka akan Mengambil kira Perasaan anak tersebut Jadi, secara Lingkasnya Parents yang Authoritative ni Mereka Tegas Tapi Dalam masa yang sama Mereka juga Penyayang Anak-anak yang Dibesarkan oleh Parents yang Authoritative ni Mereka selalunya Akan membesar Menjadi seorang Yang happy Seorang yang Berdisiptin Dan juga Seorang yang Bijak Membuat keputusan Parenting style Yang keempat Dan juga yang Terakhir Ialah Authoritarian Parents yang Authoritarian Selalunya Mengamalkan Sikap Autokratik Maksudnya Sangat Tegas Dan mempunyai High demand High expectation Mereka mempunyai Banyak rules juga Tetapi Apa yang Membezakan Authoritative Dengan Authoritarian Parents yang Mengamalkan Sikap Authoritarian ni Selalunya Sangat Tegas Dan tidak Mengambil kira Langsung Tentang Pendapat Ataupun Perasaan Anak-anak mereka Mereka Tidak akan Menjelaskan Kepada Anak-anak mereka Tentang rules Yang mereka Beri Mereka Hanya akan Suruh Anak-anak Ikut Tanpa Memberikan Penjelasan Ataupun Sebab Untuk Anak-anak mereka Faham Kenapa Perlu Lakukan Sesuatu Macam tu Jadi Selalunya Parents yang Authoritarian ni Mereka sangat Strict Kesan buruk Terhadap Anak pula Anak-anak mungkin Akan menjadi Lebih Agresif Sebab Mereka Mereka Menyimpan Banyak Dendam Marah Terhadap Ibu Bapa Mereka Dan Anak-anak yang Dibesarkan Oleh Ibu Bapa Yang Authoritarian Selalunya Akan Menipu Akan belajar Menipu Untuk Mengelak Daripada Dikenakan Hukuman Denda Daripada Ibu Bapa Apabila Mereka Melakukan Kesalahan So Antara Keempat Empat Parenting Style Parenting Style Yang terbaik Of course Is Authoritative Sebab Parents yang Authoritative Walaupun Mereka Strict Mereka mempunyai Banyak Demand Banyak Expectation Tetapi Dalam Masa yang sama Mereka juga Mengambil Berat Tentang Perasaan Anak-anak So Saya rasa Itu saja Perkongsian Saya untuk Hari ini Tentang Empat Jenis Parenting Or Four Parenting Styles So If you are A parent A mother A father Do comment below How you teach Your children To let us know So Stay safe Stay healthy Be a better version Of yourself Bye Bye